Halo kofren, ada soal yang menarik nih, yuk kita kerjakan bareng-bareng Hitunglah luas gabungan dari bangun datar berikut ini Nah disini ada panjang sisi yang belum diketahui ya kofren Disini panjangnya adalah 6 cm Lalu untuk yang disini dan yang disini itu panjangnya sama Yaitu 10 cm Lalu pada bagian ini merupakan persegi Maka semua sisinya sama panjang Nah sehingga sisi pada bagian ini karena sejajar dengan sisi persegi Maka panjangnya juga 8 cm Lalu untuk menentukan garis merah ini Maka diperoleh dari 32 cm Dikurangi dengan garis merah yang tidak putus-putus Yaitu 14 cm dan 8 cm Sehingga 32 kita kurangi 14 Lalu dikurangi 8 Yaitu 10 Jadi panjangnya adalah 10 cm Kita hitung terlebih dahulu luas perseginya Dengan panjang sisi 8 cm Dan menggunakan rumus Sisi dikali sisi Sehingga 8 kita kalikan 8 8 dikali 8 adalah 64 Sehingga luas perseginya adalah 64 cm persegi Lalu disini terdapat 2 trapezium Yang memiliki ukuran yang sama Yaitu trapezium yang berwarna biru ini Dengan tingginya 10 cm Sisi sejajar panjangnya 14 cm Dan sisi sejajar pendeknya adalah 6 cm Lalu kita hitung luas 2 trapezium Maka rumusnya yaitu 2 dikali 1 per 2 Dikalikan A ditambah B Lalu dikali T Kita masukkan A, B, dan T-nya Maka menjadi seperti ini Kita kerjakan yang ada Di dalam tanda kurung terlebih dahulu 14 ditambah 6 adalah 20 Sehingga 2 kita kalikan 1 per 2 Dikali 20 Lalu dikali 10 2 dengan 2-nya bisa disederhanakan Kita bagi keduanya dengan 2 Yaitu sama-sama menghasilkan 1 1 dikali 1 per 1 Dikali 20 dikali 10 Adalah 200 Sehingga luas 2 trapezium Sehingga luas 2 trapezium sama dengan 200 cm persegi Lalu kita akan menghitung luas persegi panjang Dengan panjangnya 14 cm Dan lebarnya 8 cm Lalu rumusnya yaitu Panjang dikali lebar Sehingga 14 kita kalikan 8 14 dikali 8 adalah 112 Maka luas persegi panjang sama dengan 112 cm persegi Lalu yang terakhir Kita hitung luas segitiga kecil ini Dengan alasnya 8 cm Dan tingginya 10 cm Lalu kita hitung dengan rumus 1 per 2 Dikali alas Lalu dikali tinggi Sehingga 1 per 2 kita kalikan 8 Lalu dikali 10 8 dengan 2 nya bisa disederhanakan Kita bagi keduanya dengan 2 8 dibagi 2 adalah 4 Dan 2 dibagi 2 adalah 1 1 per 1 dikali 4 Dikali 10 menghasilkan 40 Sehingga luas segitiga sama dengan 40 cm persegi Nah setelah itu kita hitung luas totalnya Yang diperoleh dari Luas persegi Ditambah luas 2 trapezium Ditambah luas persegi panjang Lalu ditambah luas segitiga Maka 64 Kita tambahkan 200 Ditambah 112 Lalu ditambah 40 Yaitu menghasilkan 416 Maka luas totalnya adalah 416 cm persegi Wah sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya nih kofren Mudah bukan? Tetap semangat ya belajarnya Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya